Intro Hai 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 Assalamualaikum mams Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian sehat selalu ya Kembali lagi di daily mini vlog aku Adelia Firja Nah kali ini aku mau masak menu spesial Nah kenapa ini aku bilang menu spesial Karena ini menu kesukaan Hafizah Jadi Hafizah itu suka banget sama namanya Ikan asem pade Tapi Hafizah itu sukanya ikan dencis Yang di asem pade seperti ini Kalau ikan yang lain dia gak suka mas Nah ini bumbunya sudah mulai tanak Langsung mau aku masukin gula, garam dan juga penyedapnya Oke next ini mau aku masukin air juga Nah karena aku cuma buat sikit Jadi airnya tuh gak usah banyak-banyak ya mam Lanjut aku mau masukin ikan yang menurut aku cuci bersih Dengan jeruk nipis biar dia tuh gak amis Nah ini kuahnya sudah mendidih Lanjut aja kita masukin dencisnya satu persatu Sebenernya ikan apa aja juga bisa di asem pade ya mam Tapi kalau kami memang sukanya ikan dencis aja Nah ini aku tambahin cabai kecil Nah sambil menunggu ikan asem padanya ini matang Lanjut aku mau bersihkan kangkung yang udah aku petik Ini kangkungnya mau aku tumis ya mam Biar si ikan asem padanya ini ada temennya Nah ini ikan asem padanya sudah mulai matang Mau aku matikan dulu kompornya Lanjut aku memanasi minyak untuk numis Tumis bumbu yang udah aku blender Nah ini bumbunya sudah aku tumis ya mam Selanjut aku mau masukin kangkungnya dulu Jangan lupa ini dikasih gula, garam, dan juga penyedapnya Nah disini aku tambahin sauri, sauce tiram, dan juga kecap manis Kemudian aku kasih air sedikit Kita aduk-aduk biar dia itu merata Nah ini sudah tercampur rata Lanjut mau aku masukin kangkungnya satu persatu Nah ini kangkung akarnya aku beli murah banget ya mam Tiga ikat itu goceng Nah kalau gak tau goceng itu berapa Goceng itu disini 5 ribu ya mam Nah lanjut ini kangkungnya mau aku buat balik Biar dia itu matangnya merata ya mam Sebenarnya makan sayur kangkung ini Enaknya itu ditemenin tempe Atau juga ikan asin ya mam Tapi karena gak punya ikan asin Ya udah deh aku masak ikan asem padanya aja Sesuai permintaan api jam Ya udah dulu ya mam Sekian video masak aku hari ini Makasih karena sudah nonton video-video aku Makasih juga atas supportnya Semoga kalian semua sukses ya mam